Menjaga tanah ini, dia tetap hidup Kita tidak membiarkan dia sakit, kita tidak membiarkan dia mati Tapi kita menjaga dia, merawat dia, memeliharannya, membantu dia untuk hidup Nah, itu caranya Kita harus memahami tanah ini bahwa tempat hidupan Yang akan menghidupkan makhluk lain, menghidupkan tanaman Yang akan memberikan kehidupan bagi hidup kita Itu sobat, memahami tanah itu adalah tempat kehidupan Dipersembahkan oleh Top Dewi Teknologi pangan organik, pupuk dan hormon Sobat semua, petani organik milenial Salam jumpa lagi di channel kita, Top Dewi Selalu memberikan yang terbaik dari diri kita Untuk alam, untuk sesama dan dimanapun kita berada Oke Pada kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan yang Berapa ini? 7 Pertanyaan ke 7, ada yang ingat ya? Pertanyaan ke 7 ini, bagaimana cara memulai bertani organik ya? Ini nanti kita akan menjawab Tentu ada cara yang harus kita lakukan Tentu perspektif saya juga ya Sebagai penggiat organik, sepunggau, lalu juga Ya masih ditator ya, asesor juga Kita membuat caranya bagaimana Semoga ini nanti juga bisa menjadi cara yang efektif untuk teman-teman yang lain Oke, sobat semua Bagi yang baru datang di channel Top Dewi Kita informasikan bahwa channel Top Dewi ini Berisi tentang teknologi pertanyaan organik milenial Tujuannya bagaimana? Bagaimana kita menciptakan pangan keluarga berkualitas Apapun kondisi kita Kalau di lahan luas Di lahan sop ini juga bisa Di color juga bisa Itu dengan Top Dewi kita usahakan Untuk mengembangkan teknologi dengan hasil yang maksimal Secara cepat, tepat, dan Ini maksimal ya Oke, silahkan di like, subscribe sobat Tekan tombol loncengnya juga Terima kasih sobat Karena dengan dukungan sobat semua Channel ini bisa berkembang ya Dengan support ya Subscribe, nonton itu Maka channel ini berkembang dengan baik Oke, terima kasih Sobat, seperti kita sudah jelaskan dari awal tadi Bahwa Kita akan menjawab pertanyaan yang ketujuh Bagaimana cara mulai bertani organik ya Tonton terus video kita ya Oke Tentu sobat semua pengen tahu caranya Bagaimana bertani organik Karena kita memulai sesuatu itu kan harus tahu caranya ya Kalau nggak tahu nanti ya Bisa nabrak-nabrak Bisa bersesat Atau bisa bingung Atau yang macam-macam lah Maka minimal nanti cara yang kita sampaikan ini Bisa memberikan inspirasi tambahan Pengalaman buat teman-teman semua Cara bertani organik yang pertama Kita harus mengetahui Bahwa tanah itu media kehidupan Jadi kita harus melihat tanah yang kita gunakan Dalam tanah menanam itu adalah Itu media kehidupan Itu tempat di mana banyak kehidupan Atau tempat yang bisa memberikan kehidupan Maka kalau kita harus memahami Bahwa tanah itu media kehidupan Kita harus menjaganya supaya tetap Tetap apa Tetap hidup Kita harus menjaga ini Menjaga tanah ini Dia tetap hidup Kita tidak membiarkan dia sakit Kita tidak membiarkan dia mati Tapi kita menjaga dia Merawat dia Pemeliharannya Bantu dia Untuk hidup Nah itu caranya Kita harus memahami tanah itu Bahwa tempat kehidupan Yang akan menghidupkan Makhluk lain Menghidupkan tanaman Yang akan memberikan kehidupan Bagi hidup kita Itu soalnya kita memahami Bahwa tanah itu adalah Tempat kehidupan Caranya itu Yang kedua adalah Tanah Air Udara Perlu dijaga dan diberi tanah Jadi tanah tadi kita harus jaga Bahwa itu tempat kehidupan Air juga sobat Itu juga tempat kehidupan Bagi makhluk lainnya Bagi kita juga Maka kita harus menjaga Air ini jangan sampai terjemah Karena air ini juga Menjadi kebutuhan kita Dalam kehidupan kita Bagi pentingnya air dalam kehidupan kita Maka kita harus jaga dia Supaya dia tetap Jangan sampai terjemah Tetap bersih Dari polusi-polusi Kita jika Jika tidak Atau apalagi Enam Sudah udara sobat Udara sudah coba Kita tutup Itu beda Berapa Kita mali Udara yang kotor Itu Membutuhkan Orang yang sudah satif Bukan Oke Mungkin ketika kita Sehat sekarang Tidak terasa Bahwa Oksigen itu mahal maka hadiah yang istimewa yang diberikan oleh Tuhan kita harus jelaskan dia supaya oksigen udara itu tetap bersih jangan sampai salah satu cara yang kita itu menjaga dia bertani organisasi terus yang ketiga sobat mulai bertani dari yang kecil dulu kalau kita pemula ini bersinggung langsung atau ditutupkan kepada petani yang baru pengen bertani ya kalau kita mau belajar bertani mengasah pengetahuan mengasah keterampilan mengasah sikap kita yang benar maka kita mulai dari yang kecil dulu karena mengikmati kejalanan ya mulai dari kecil dulu kita coba kalau bertani dari berapa ribu dulu kalau berhasil bisa di kalau udah dapat caranya kita bisa atau bagi yang sudah besar bisa nyoba dulu deh sekian lahan dulu di coba tidak pakai misalnya puku dan pesisida kita perbaiki suatu tanahnya kita berikan kongkos disana kita bebaskan tanah itu dari residu dari polusi misalnya nanti kalau udah kita udah in dari aslinya bagus baru itu kita menyebarkan secara menyeluruh itu untuk tujuan apa untuk mencegah ya kerugian besar karena sesuatu yang baru itu kan kita kan belum tahu pasti atau kita juga bisa mulai dari kecil atau kita belajar pada petani yang sudah selesai oke yang keempat belajar dari pengalaman sendiri dan belajar dari pengalaman sesama kita jadi kita kalau memang saat ini hasilnya belum maksimal maksudnya kita belajar juga dari yang lain mungkin kita membuat pupuk mungkin belum maksimal ya kita bisa menggunakan produk-produk yang sudah teruji yang terbukti berkualitas misalnya produk ini kan sudah terbukti terbukti ini pakai dipadi minimal dua kali lipat hasilnya sayur juga itu bisa berhasil meron apa-apa itu kan takde aja kok dewe daripada susah-susah buat kalau itu memang menguntungkan sudah ada garansinya sebelum kita membuat sendiri kita akan menggunakan yang ada dulu ya dari pengalaman yang jangan mengulang-ulang pengalaman yang salah kagal 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 ini akut kalian besar hijau tapi kita belajar dari pengalaman kita dan juga yang lain adalah kita belajar dari pengalaman sesama kita karena pertanyaan organ ini kan kompleks ya tidak harus yang tidak sama ya beda-beda setiap nanti setiap bidang itu berbeda tantangannya berbeda bermasalahnya maka kalau kita berkelompok kita terbuka dengan teman-teman kita maka kita mestinya kita juga bisa belajar saling belajar dengan pengalaman teman kita belajar dari pengalaman kesulitannya kekakal aja seperti tangan ulangi dan juga belajar dari keberhasilan supaya kita bisa berhasil gitu sobat terus yang kelima kelima yang tahu dan bisa mengolah sampah keluarga sebetulnya bukan sampah ini cuma sisa-sisa yang butuh waktu untuk kembali lagi menjadi sampah organik tapi dengan kita mengelola secara baik maka itu menjadi lebih cepat jadi sobat mungkin demikian saja yang kita sampaikan bagaimana cara kita mulai bertani organik mulai kita tadi melihat tanah itu adalah tempat kehidupan yang akan menghidupi makanan yang menghidupi tanaman yang akan memberikan kehidupan bagi kehidupan kita kita harus pahami bahwa tanah air udara itu kita harus pelihara jaga jangan dikotori ya mulai bertari dari yang kecil-kecil dulu ya ketiga yang keempat belajar dari pengalaman sendiri dan mengulang ke dalamnya sama dan belajar juga dari pengalaman teman berhasilannya berhasil pengalanya jangan diulangi yang berhasil kita berkata lalu yang kelima adalah tahu dan bisa mengelola sampah keluarga bagaimana mengelola sampah keluarga juga nanti dan bisa kita sebuah materi karena mungkin juga kita punya teknologi yang bisa membantu teman-teman semuanya Oke sobat demikian saja saya pengalaman kita cara mulai bertani organik menjawab pertanyaan yang ke-7 bagi yang belum like silahkan di like ya di subscribe share video ini komen dibuat juga kalau ada komen dan klik tombol loncengnya terima kasih sobat top dewi dipersembahkan oleh top dewi teknologi pangan organik pupuk dan hormon